Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kaviflog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin, 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 ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi tentang Dana Kip sudah mulai ditransfer ke rekening BRI atau BNI Pada siswa SD sampai SMK total hingga 4,2 triliun rupiah Tapi sebelum lanjut Rini selalu minta dukungannya ya kepada teman-teman semua Selalu dukung channel Kaviflog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kaviflog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial Kepada teman-teman semua Terima kasih Seperti diketahui PIP merupakan bantuan uang tunai Perluasan akses Dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik Dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin Atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui kartu Indonesia pintar atau KIP Ada pun tujuan dari bantuan ini Yaitu untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin Agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah Sejauh ini bantuan PIP telah dicairkan kepada 18 juta siswa SD Sampai SMK yang berhak menerima Pelajar SD, SMP, SMA, atau SMK yang belum menerima PIP dapat mengecek daftar penerima secara berkala dengan cara berikut Buka halaman PIP.kemdikbud.go.id Pada kolom cari penerima PIP tulis data NISN, tanggal lahir, bulan, dan tahun, serta nama ibu kandung Klik cari, kemudian informasi mengenai penerima dapat dilihat Perlu diketahui bantuan PIP hanya akan disalurkan kepada peserta didik telah memenuhi syarat penerima Demikian yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh